Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat pagi Perkenalkan, kami dari kelompok asal yang akan membahas materi mengenai Theories of Employee Motivation Di akhir video nanti, kalian diharapkan untuk dapat mengerti dan mengahami seputar Theories of Employee Motivation Untuk itu, kami sangat berharap kalian dapat menonton video ini dengan baik agar nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan soal yang akan kami berikan Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu Yang pertama dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Nur Atira Hadis Teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Nurmiyati Fajramu'is dari kelompok pakar 3 Perkenalkan nama saya Nur Aulia dengan NIM 210701562191 dari Fakultas Psikologi kelas H, kelompok pakar 4 Perkenalkan saya Mutiara Adisti dengan NIM 21070151123 Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu selanjutnya, mari kita bahas mengenai Theories of Employee Motivation Sebagai suara manajer, Anda tidak dapat bekerja sendiri Anda pasti akan membutuhkan sebuah tim yang dapat saja terdiri dari beberapa orang yang akan mendukung Anda Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim bergerak bersama Anda untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Dalam hal inilah, motivasi akan mengerakkan mereka Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu motivasi? Motivasi dapat didefinisikan sebagai keadaan internal yang dapat mendorong individu untuk berperilaku Motivasi berasal dari keinginan dan kebutuhan untuk memperoleh atau mencapai suatu tujuan Meskipun dalam hal itu, dibutuhkan beberapa upaya untuk mewujudkannya Misalnya, seorang karyawan mungkin memutuskan untuk menjadi sukarelawan untuk proyek kerja tambahan yang mengharuskannya bekerja lombor daripada pulang tepat waktu untuk menonton televisi Nah, intensitas mengacu pada jumlah usaha yang dikeluarkan seseorang untuk melakukan tugasnya Kemudian, jika seseorang karyawan diminta untuk menyapu lantai Orang tersebut dapat menggerahkan seluruh tenaga untuk menyapu secara keras dan cepat atau menggerahkan sedikit usaha untuk menyapu dengan lembut dan perlahan Kegigian ini mengacu pada keterlibatan yang berkelanjutan dalam perilaku dari waktu ke waktu yang menjadi definisi motivasi itu sendiri Motivasi berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh atau mencapai beberapa tujuan Artinya, motivasi berasal dari keinginan kebutuhan seseorang seperti hal lainnya saat termotivasi untuk mendapatkan uang Tingkat motivasi yang tinggi untuk memiliki uang dapat mempengaruhi perilaku relevan untuk memperolehnya Kemudian ada yang disebut dengan teori motivasi kerja Yang paling sering berkaitan dengan alasan selain kemampuan bahwa beberapa orang melakukan pekerjaan mereka lebih baik dari yang lain Tergantung pada situasinya, teori-teori ini dapat memprediksi pilihan perilaku, usaha mereka, atau ketukuran mereka Menganggap bahwa orang memiliki kemampuan yang diperlukan dan kendala pada kinerja relatif rendah Tingkat motivasi yang tinggi harus mengarah pada kinerja yang baik Nah, apa saja teori motivasi kerja itu? Teori motivasi kerja Yang pertama, teori kebutuhan Menurut teori kebutuhan, orang termotivasi untuk memperoleh kategori tertentu dari hal-hal seperti makanan atau pengakuan Teori hirarki kebutuhan mengklasifikasikan semua kebutuhan manusia ke dalam sejumlah kecil kategori Dan menganggap bahwa perilaku orang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka Berdasarkan pada teori kebutuhan, individu dapat termotivasi untuk semangat bekerja dan memperoleh keinginannya Apabila kebutuhan internal mereka dapat terpenuhi Saat kebutuhan tersebut mulai terpenuhi, maka hal itu dapat membawa individu menjadi lebih baik dan semakin semangat dalam bekerja Selanjutnya, ada yang dikenal dengan teori hirarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow Dimana ia mengkondisikan kebutuhan manusia mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi Dan menganggap bahwa manusia berperilaku dan bersemangat dalam bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka Nah, apa saja kebutuhan yang dimaksud itu? Pada kebutuhan tingkat terendah, yaitu kebutuhan fisiologi meliputi udara, air, dan makanan Yang termasuk dalam kebutuhan individu untuk bertahan hidup Tingkatan selanjutnya, yaitu rasa aman Dimana kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan akan keamanan dan tempat tinggal bagi setiap individu Jadi, tingkatan ketiga yaitu kebutuhan yang akan kasih sayang meliputi kebutuhan akan teman, cinta, dan relasi dengan orang lain Ada pun tingkat keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan yang meliputi penghargaan pada diri sendiri dan juga orang lain Selanjutnya, yaitu aktualisasi diri yang merupakan tingkatan terakhir atau tingkatan tertinggi dari hirarki kebutuhan Maslow Kebutuhan aktualisasi diri ini merujuk pada bagaimana seseorang memenuhi tujuan hidup dengan mengembangkan diri dan memanfaatkan segala keterampilan maupun potensi yang ada dalam diri mereka Teori dua faktor, menurut Herzberg, cara untuk memotivasi karyawan dan membuat mereka puas dengan pekerjaan mereka adalah dengan memberikan tingkat faktor-motivator yang sesuai Teori dua faktor merupakan teori motivasi yang dikembangkan oleh Herzberg Teori ini dinyatakan bahwa motivasi individu ada yang berasal dari sifat pekerjaan itu sendiri dan ada pula yang berasal dari kebutuhan fisiologi Kemudian, dalam teori Herzberg, dua faktor yang dimaksud adalah Higiene Factors and Motivator Factors Faktor Higiene ini meliputi gaji, kebijakan perusahaan, rekan kerja, dan pengawasan lingkungan kerja Faktor Higiene sebagai faktor yang dapat menimbulkan kepuasan dan motivasi bagi individu apabila kebutuhan akan faktor tersebut dapat terpenuhi Ada pun faktor motivator yang berasal dari pekerjaan itu sendiri, di mana faktor ini mampu meningkatkan motivasi individu sehingga menghasilkan pekerjaan yang dapat memuaskan mereka Faktor motivator ini meliputi pencapaian, pengakuan, dan pekerjaan itu sendiri Selanjutnya, ada teori penguatan yang merupakan hukum efek trondi Yang menyatakan bahwa kemungkinan perilaku tertentu akan meningkat jika diikuti dengan hadiah atau penguatan Dan sebaliknya, kemungkinan perilaku akan menurun jika diikuti dengan hukuman Penghargaan bergantung pada perilaku tertentu yang terjadi Dalam konteks pekerjaan, hal ini berarti bahwa perilaku yang relevan dengan kinerja akan meningkat frekuensinya jika diberi penghargaan atau imbalan yang berwujud maupun tidak berwujud Jadi, teori penguatan itu menjelaskan motivasi sebagai hasil dari pengaruh lingkungan daripada motif yang dihasilkan secara internal Pada teori penguatan, menjelaskan bagaimana hadiah, reward, dan penguatan dapat mempengaruhi perilaku individu Teori penguatan menggambarkan motivasi individu sebagai hasil dari pengaruh lingkungan Selanjutnya adalah teori harapan Jadi, teori harapan ini menjelaskan kapan dan mengapa penguatan akan mengarah pada perilaku yang terjadi Ide dasarnya yaitu bahwa orang akan termotivasi ketika mereka percaya bahwa perilaku mereka akan mengarah pada penghargaan atau hasil yang mereka inginkan Jadi, jika mereka tidak percaya, maka mereka tidak akan termotivasi untuk melakukan perilaku itu Jadi, teori ini berkaitan dengan proses kognitif manusia yang menjelaskan mengapa penghargaan itu dapat mengarah pada perilaku Teori harapan menjelaskan bagaimana penghargaan atau reward diberikan terhadap perilaku individu yang berfokus pada keadaan kognitif Teori penghargaan ini diberikan untuk sebagai motivasi Ide dasarnya adalah bahwa orang akan termotivasi ketika mereka percaya perilaku mereka akan mendapatkan penghargaan atau reward atau hasil yang mereka dapatkan cukup dan sesuai dengan yang diinginkan Dalam persamaan ini, seseorang termotivasi untuk melakukan kegiatan tertentu karena ingin mencapai tujuan tertentu yang diharapkan Dengan kata lain, seseorang memilih untuk melakukan sesuatu atau memilih untuk berperilaku tertentu karena mereka mengharapkan hasil dari pilihannya tersebut Harapan adalah probabilitas subjektif yang dimiliki seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan sesuatu tindakan Hal ini mirip dengan harga diri atau kepercayaan diri di mana seseorang percaya bahwa dia dapat melakukan pekerjaan pada tingkat tertentu Teori harapan juga dapat memprediksi pilihan perilaku seseorang dari dua atau lebih pilihan Misalkan Anda memilih kencan pada makan malam dan Anda harus memilih antara bekerja lembur atau pergi berkencan Untuk setiap kemungkinan tindakan akan ada harapan valensi dan sarana Dengan demikian, akan ada kekuatan untuk bekerja lembur dan kekuatan untuk pergi berkencan Jadi tindakan ini dengan kekuatan yang lebih besar adalah secara teori akan ada yang diambil Teori kemanfaatan diri Teori self-efficacy Bandura menyatakan bahwa motivasi dan kinerja ditentukan sebagian oleh beberapa efektif orang percaya bahwa mereka bisa Dengan kata lain, orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi percaya bahwa ia mampu menyelesaikan tugas dan termotivasi untuk berusaha Self-efficacy sangat mirip dengan konsep harapan Di mana efekasi diri berkaitan dengan perasaan umum bahwa seseorang mampu atau tidak mampu dalam beberapa hal Sedangkan harapan berkaitan dengan aktivitas tertentu pada titik waktu tertentu Salah satu contohnya yaitu seseorang yang bermain tenis memiliki tingkat harapan yang tinggi bahwa jika dia berusaha dia dapat memenangkan permainan tenis Tingkat efekasi dirinya yaitu keyakinan bahwa ia adalah pemain yang terbaik Bandura mengemukakan bahwa teori efekasi diri atau teori kemanfaatan diri, motivasi dan kinerja sebagian ditentukan oleh seberapa efektif orang percaya bahwa mereka mampu melakukannya Nah, dengan kata lain, orang dengan efekasi diri yang tinggi akan percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas dan termotivasi untuk mengerahkan upaya Sedangkan orang dengan efekasi diri yang rendah tidak akan percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas dan tidak akan termotivasi untuk berusaha Tentu saja, orang dengan efekasi diri yang tinggi akan menjadi efektif hanya jika mereka memiliki kemampuan yang diperlukan Dan kendala pada kinerja di tempat kerja tidak dapat diatasi Konsep efekasi itu sendiri berkaitan dengan tugas-tugas tertentu atau tindakan Selanjutnya adalah teori keadilan atau justice theories yang berfokus pada norma untuk perlakuan yang adil terhadap karyawan Asumsi yang mendasari yaitu bahwa orang menghargai keadilan dan mereka termotivasi untuk menjaga keadilan dalam hubungan mereka dan organisasi Teru Equit Adam 1965 menyatakan bahwa orang yang termotivasi untuk mencapai kondisi keadilan atau kesetaraan dalam hubungan mereka dengan orang lain dan organisasi Menurutnya, karyawan yang menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak adil akan mengalami ketidakpuasan dan ketegangan emosional Dan mereka akan termotivasi untuk menguranginya Sangat berbeda dari teori-teori lain dalam hal mereka berkaitan dengan nilai-nilai orang daripada kebutuhan, keyakinan, atau bala bantuan Teori-teori ini menganggap bahwa orang secara universal menghargai keadilan dalam hubungan sosial mereka di tempat kerja Pendekatan motivasi keadilan disediakan oleh teori keadilan yang berfokus pada norma-norma untuk perlakuan yang adil terhadap karyawan oleh organisasi mereka Asumsi yang mendasari teori-teori ini adalah bahwa orang menghargai keadilan dan bahwa mereka termotivasi untuk menjaga keadilan dalam hubungan antara mereka dan organisasi Ketidakkesetaraan adalah keadaan psikologis yang muncul dari perbandingan karyawan tentang diri mereka sendiri dengan orang lain Yang secara khusus dibandingkan adalah rasio hasil terhadap input Hasil itu adalah penghargaan atau segala sesuatu yang bernilai pribadi diperoleh seseorang karyawan dari bekerja untuk suatu organisasi Termasuk gaji, tunjangan, perlakuan yang baik, kesenangan, dan statusnya Jadi, masukan adalah kontribusi yang dibuat oleh karyawan untuk organisasi Jadi, mereka tidak hanya mencakup pekerjaan yang diselesaikan karyawan Tetapi juga bagaimana pengalaman dan bahkan yang dia bawa ke pekerjaan itu Dengan demikian, seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun akan memiliki masukan yang lebih besar daripada karyawan yang baru memulai karir Teori ini menyatakan bahwa seorang karyawan membuat perbandingan psikologis dari rasio hasil atau input mereka sendiri dengan karyawan lain Yang artinya, karyawan secara psikologis mengevaluasi seberapa besar hasil yang mereka terima dari pekerjaan Dalam kaitannya dengan kontribusi mereka yang direpresentasikan dengan rasio hasil atau input Kemudian selanjutnya, ada teori penetapan tujuan Yang menjelaskan bagaimana tujuan dan get orang dapat menghasilkan perilaku Ide dasar teori ini adalah bahwa seseorang termotivasi oleh maksud tujuan atau sasaran internal mereka Teori penetapan tujuan memprediksi bahwa orang akan mengarahkan upaya untuk mencapai tujuan mereka Dan bahwa kinerja pekerjaan adalah fungsi dari tujuan yang ditetapkan Hena mencatat 4 cara di mana tujuan mempengaruhi perilaku Yang pertama, tujuan mengarahkan perhatian dan tindakan pada perilaku yang diyakini orang tersebut dalam mencapai tujuan Yang kedua, tujuan memobilisasi usaha di mana orang tersebut berusaha lebih keras Yang ketiga, tujuan meningkatkan ketekunan dengan menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencapai tujuan Yang keempat, tujuan dapat memotivasi pencarian strategi yang efektif untuk mencapainya Teori-teori ini dapat digambarkan sepanjang kontinium dari distal ke proksimal Teori motivasi distal berurusan dengan proses yang jauh dari perilaku Teori motivasi proksimal berurusan dengan proses yang dekat dengan perilaku Teori kebutuhan bersifat distal karena berhubungan dengan kebutuhan umum yang dapat diterjemahkan ke dalam perilaku dalam banyak cara Teori penetapan tujuan lebih proksimal karena berkaitan dengan tujuan yang mengarah pada perilaku tertentu Seperti tujuan seseorang penjual untuk menjual sejumlah produk tertentu Teori penetapan tujuan memprediksi bahwa orang akan mengerahkan upaya untuk mencapai tujuan mereka Dan bahwa kinerja pekerjaan adalah fungsi dari tujuan yang ditetapkan Dari sudut pandang organisasi, penetapan tujuan dapat menjadi cara yang efektif untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja pekerjaan Dan banyak organisasi yang telah menggunakan penetapan tujuan untuk melakukannya Menurut Loci 2000, beberapa faktor diperlukan agar penetapan tujuan efektif dalam meningkatkan prestasi kerja Pertama, karyawan harus memiliki komitmen tujuan yang berarti bahwa mereka menerima tujuan Tujuan organisasi tidak selalu merupakan tujuan individu karyawan Dan hanya tujuan individu yang akan memotivasi perilaku Kedua, masukan diperlukan karena memungkinkan orang untuk mengetahui apakah perilaku mereka menggerakkan mereka menuju atau menjauh dari tujuan mereka Sulit bagi tujuan untuk mengarahkan perilaku kecuali orang tersebut menerima umpan balik Ketiga, semakin sulit tujuannya, semakin baik kinerjanya Setidaknya sampai pada titik di mana orang tersebut bekerja pada batas kemampuannya Keempat, tujuan keras yang spesifik lebih efektif daripada tujuan melakukan yang terbaik yang tidak jelas Tujuan yang tidak jelas bisa efektif, tetapi tujuan khusus yang memungkinkan orang tersebut mengetahui kapan tujuan itu tercapai adalah yang terbaik Akhirnya, tujuan yang ditetapkan sendiri biasanya lebih baik daripada tujuan yang ditetapkan oleh organisasi Umumnya, yang terbaik adalah membiarkan karyawan menetapkan tujuan mereka sendiri Atau menyizinkan karyawan untuk ikut berpartisipasi dalam penetapan tujuan Daripada meminta penyedia untuk menetapkan tujuan tanpa keterlibatan karyawan Ini mengarah pada penerimaan tujuan yang lebih baik, yang diperlukan agar tujuan menjadi efektif Ludwig dan Gumas mengemukakan bahwa teori penempatan tujuan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja pekerjaan Proposisinya tidak hanya menjadi subjek penelitian yang cukup besar Tetapi, penetapan tujuan juga merupakan cara yang populer untuk meningkatkan kinerja pekerjaan Teori kontrol Teori kontrol klaim dibangun di atas teori penetapan tujuan dengan berfokus pada bagaimana umpat balik mempengaruhi motivasi untuk mempertahankan upaya menuju tujuan Teori ini mengatakan bahwa orang harus percaya pada tujuan yang akan dicapai Seiring waktu seseorang yang bekerja menuju tujuan, umpan balik tentang kinerja akan diberikan Orang tersebut akan mengevaluasi umpan balik dengan membandingkan kemajuan tujuan saat ini dengan beberapa standar internal atau kemajuan yang diharapkan Namun, jika kemajuan tidak mencukupi, maka orang tersebut akan termotivasi untuk mengambil tindakan dengan mengevaluasi tujuan dan memodifikasi untuk meningkatkan kinerja Jadi hal ini akan mengerahkan lebih banyak upaya atau mendapatkan pendekatan baru yang mungkin lebih efektif Bukti telah disediakan untuk mendukung prediksi teori kontrol Danovan dan Williams mengatakan bahwa mereka akan mempelajari tujuan dan kinerja atlet Atlantik Universitas selama 8 minggu musim Sebelum musim, setiap atlet akan menetapkan tujuan untuk pertemuan pertama dari seluruh musim Setiap minggu, para atlet menyelesaikan laporan kemajuan yang mencakup kinerja dan tujuan mingguan mereka untuk minggu berikutnya Mereka cenderung merevisi tujuan masa depan mereka berdasarkan perbedaan kinerja mereka dan tujuan mereka sebelumnya Dan jumlah penyusuaian tujuan lebih besar untuk tujuan minggu depan proksimal daripada tujuan musim distal Hal ini menunjukkan bahwa umpan balik memang menghasilkan penyusuaian terhadap tujuan daripada hanya meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semula Teori tindakan adalah teori Jerman yang komprehensif tentang perilaku kinerja yang menggambarkan proses yang menghubungkan tujuan dan niat dengan perilaku Teori ini mengusulkan bahwa teori motivasi kerja harus fokus pada perilaku yang berorientasi pada tujuan atau kehendak yang disebut tindakan Teori tindakan menjelaskan proses tindakan yang menghubungkan hiraki kognisi dengan tindakan dan umpan balik dari lingkungan Dan dimulai dengan keinginan awal untuk mencapai atau memiliki sesuatu Dan keinginan itu mengarah pada tujuan menjadi tujuan dan sasaran tertentu untuk memperolehnya Sonetik mempelajari proses kognitif yang mendasari perilaku, tugas pemrogram, perangkat lunak komputer berkinerja tinggi dan rata-rata membuat beberapa prediksi berdasarkan teori tindakan Karyawan yang berkinerja tinggi mampu memahami masalah lebih cepat sehingga dapat melanjutkan ke tahap perencanaan dan memanfaatkan umpan balik dengan lebih baik Studi tentang individu berkinerja tinggi dalam rangka teori tindakan berpotensi berguna dalam menyarankan cara untuk melatih karyawan agar lebih efektif Sedangkan intervensi berbasis teori tujuan akan berfokus hanya pada tujuan Pendekatan teori tindakan ini berfokus pada membantu karyawan menyusur rencana yang akan memungkinkan mereka untuk memenuhi tujuan Penelitian ini membuktikan bahwa intervensi ini berhasil meningkatkan pencapaian tujuan Di suatu sisi, ini adalah bentuk yang diperluas dari teori penetapan tujuan dan teori kontrol Teori kontrol berfokus pada bagaimana umpan balik mengenai kemajuan tujuan mempengaruhi perilaku Kemudian teori tindakan melangkah lebih jauh dari masing-masing teori ini dalam memeriksa proses kognitif yang mengintervensi antara tujuan dan kinerja Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi pemamparan materi dari kami kelompok asal yang membahas materi mengenai Theories of Employee Motivation Kami sangat berharap kalian dapat memahami dan mengerti dari penyampaian yang kami paparkan Mohon maaf apabila ada salah kata Kurang lebihnya mohon dimaafkan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh